Waste4Change berkomitmen menghadirkan solusi persampahan bertanggung jawab di seluruh Indonesia, salah satunya di Bandung Raya. Demi menerapkan inovasi pengelolaan sampah sesuai prinsip sirkular ekonomi, Waste4Change mendirikan rumah pemulihan material di Cimekar, Kecamatan Cilengi, Bandung. Rumah pemulihan material kami mampu mengelola sampah sebanyak 15.000 kg perharinya. Dalam menangani sampah organik khususnya food waste, kami menggunakan dua metode pengelolaan sampah yakni kompos dan BSF. Dengan dilengkapi mesin cacah dan mesin pengering magot BSF, 5.000 sampah organik mampu diolah 100% maksimal. Dari pemanfaatan BSF dihasilkan 1.000 kg magot BSF dan 2.000 kg pupuk organik bekas magot yang bisa digunakan untuk pakan ternak dan penyubur tanaman. Tidak ada sampah organik yang berakhir di TPA. Selain itu, sampah anorganik seperti plastik, kaca, logam, kertas, dan jenis lainnya juga diolah bertanggung jawab di sini. Setelah dipilah secara lebih mendetail oleh operator RPM, sampah tersebut kemudian akan dikirimkan kepada mitra daur ulang terpercayakan. Sampah anorganik yang sulit di daur ulang akan ditangani melalui metode RDF secara bertanggung jawab. Sebanyak 10.000 kg sampah anorganik dan lainnya dikelola setiap harinya. Seluruh proses pengelolaan sampah yang kami jalankan semantiasa menggunakan metode yang aman bagi pekerja dan ramah bagi lingkungan. Semua sampah yang masuk dipilah dan dikelola secara teliti dan optimal. Tujuannya untuk menghindari masalah bagi lingkungan dan mencegahnya berakhir di tempat yang tidak diinginkan. Waktunya kita wujudkan penanganan sampah yang bertanggung jawab di Bandung Raya. Bersama, ciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk dihuni menuju Bandung Raya bersih sampah.